Bangganya masyarakat Papua, Stadion Papua Bangkit yang dibangun di area Papua adalah termasuk Stadion Termegah di Indonesia dan sudah mencetak 3 rekor muri sekaligus. Venue Istana Olahraga Papua Bangkit adalah dibangun untuk perhelatan pekan olahraga nasional ataupun di Papua pada Oktober 2021 mendatang dan juga akan mencatatkan 3 rekor muri sekaligus. Diungkapkan Joko Nugroho, selaku manajer proyek yang mengerjakan venue Istora Papua Bangkit tersebut. Yang bakal masuk dalam rekor muri adalah bentang baja atap dom adalah yang terpanjang di Indonesia dan juga sistem pendingin dan juga konstruksi atap. Dan menurut Nugroho, Istora Papua Bangkit ini diklaim sebagai istora terbesar di Indonesia mengungguli GPK. Pasti rakyat Papua sangat bangga sekali sekarang sudah mempunyai istora, yaitu istora pertama di Papua dan juga termegah untuk menyambut perhelatan PON ke-20 pada Oktober 2021 mendatang. Ya semoga saja, dengan adanya istora yang baru ini, Papua bisa mencetak atlet-atlet muda yang berprestasi. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia Jokowi Pamer Stadion Permegah Papua di Indonesia Venue Istana Olahraga Istora Papua Bangkit yang diperuntukkan jelang peryalatan pekan olahraga nasional PON ke-20 Papua tahun 2021 mendatang, tak hanya akan mencatatkan satu rekor saja, melainkan langsung tiga rekor muri sekaligus. Diungkapkan Joko Nugroho, selaku manajer proyek PT-PP 3 kelebihan venue Istora Papua Bangkit yang bakal diajukan oleh pihaknya untuk masuk ke dalam rekor muri. Di antaranya, bentang baja atap dom terpanjang, sistem pendingin dan konstruksi atap. Selain bentang baja terpanjang, juga akan ada dua rekor lagi, yakni sistem pendingin yang berbeda dengan GBK, yang mana aliran udaranya lebih halus dan rata. Atapnya juga akan dicatatkan pada rekor muri karena tidak menggunakan baut. Jadi nanti sekaligus ada tiga rekor, ujar Joko kepada awak redaksi berita olahraga Indosport, Kamis 6 Agustus 2020 yang lalu. Tak hanya itu, Istora Papua Bangkit bahkan diklaim sebagai istora terbesar di Indonesia, mengungguli GBK Senayan Jakarta. Bahkan sejumlah fasilitas di Indonesia di Istora Papua Bangkit didatangkan dari luar negeri, seperti kursi penonton, lapangan vinil, dan perangkat lampu. Istora ini terbesar di Indonesia, kalau di GBK bisa jadi 6 lapangan bulu tangkis, sedangkan di sini bisa 8 lapangan. Lampunya sama dengan Stadion Papua Bangkit, bisa mengikuti irama. Lampunya dari Jepang, kursi Cina, dan vinil lapangan dari Perancis jelasnya. Sementara, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Alexander Kapisa mengaku bangga dengan berdirinya istora Papua Bangkit yang megah. Puji Tuhan, pongresnya sudah 95%, bahkan akan ada pemecahan rekor muri, dom baja terpanjang di Indonesia, dan 2 rekor lainnya. Kita orang Papua harus bangga karena ini, yang terbaik di Indonesia. Dari semua sisinya, kapasitas memang hanya 3.000 penonton, tapi kalau digunakan, hall-nya optimal bisa menampung 8.000 orang pungkasnya. Istora Papua Bangkit akan menjadi venue pertandingan cabang olahraga senam berbagai nomor pada pengelatan PON 20 tahun 2021 mendatang. Stadion Papua Bangkit merupakan stadion termegah yang terletak di Indonesia bagian timur. Stadion yang menjadi kebanggaan bersama masyarakat Papua itu tak kalah megah dibandingkan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Stadion yang memiliki kapasitas 40.000 tempat duduk ini terletak di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayabura. Pemerintah Papua mengucurkan dana 1,3 triliun untuk membangun Stadion Bangkit Papua. Stadion yang menjadi ikon Papua dan Indonesia Timur itu tentunya sudah bertaraf internasional dan setuai standar FIFA. Selain sebagai tempat digelar pertandingan sepak bola, stadion ini juga dilengkapi lintasan atletik. Stadion Papua Bangkit memiliki total area 13,7 hektare dengan luas stadion utama 71.000 meter persegi. Nantinya stadion yang pada bagian luar dihiasi ornamen ukiran khas Papua tersebut menjadi lokasi utama perhelatan PON 2021. Sayangnya hingga kini jadwal PON 2020 masih berstatus tentatif. Hal tersebut tak lepas dari pandemi ini yang tengah mewabah di Indonesia. Awalnya PON 2020 akan dibuka pada 20 Oktober mendatang. Namun akibat pandemi ini, PON ke-20 kemungkinan besar bakal ditunda dan digeser ke Oktober tahun depan. Mengenai waktu yang pas untuk penundaan PON 2020 yang muncul bulan Oktober 2021 adalah usulan dari KONI Pusat dan KONI Daerah. Sebenarnya ada usulan juga dilakukan bulan Maret, tetapi kemudian ada pertimbangan bahwa bulan Maret itu anggaran di daerah belum semuanya keluar. Terang Menpora Zainuddin Amali Minggu 19 April 2020. Terlepas dari belum jelasnya jadwal PON 2020, masyarakat Papua dan Indonesia timur patut berbangga karena memiliki stadion yang megahnya menyaingi stadion utama Gelora Bung Karno. Presiden Jokowi Dodo memamerkan keindahan Istora Papua Bangkit yang akan jadi venue utama pergelaran PON 20 di Papua. Mari kita lihat lebih dekat. Lewat akun Instagram resminya, Presiden Jokowi memamerkan keindahan stadion Papua Bangkit yang akan jadi venue pergelaran PON 20 di Papua. Di stadion tersebut terdapat beberapa venue olahraga yang akan dilombakan di ajang tersebut. Beberapa venue itu antara lain venue akuatik, kriket, serta hoki, indoor maupun outdoor. Selain 4 venue itu ada 3 venue lain yang saat ini tengah dalam tahap penyelesaian yaitu venue dayung, penahanan dan sepatu roda. Presiden Jokowi sendiri sudah menginstruksikan agar pergelaran PON 20 di Papua dilaksanakan sebaik dan secermat mungkin. Dia juga meminta agar kontingan atlet dan ofisial sudah divaksin sebelum berangkat ke Papua. Saya telah menginstruksikan agar penyelenggaraan PON 20 pada 2-15 Oktober 2021 dipersiapkan dengan baik dan secermat mungkin. Salah satunya adalah vaksinasi COVID-19 bagi keseluruhan kontingan atlet dan perangkat penyelenggara dari seluruh provinsi sebelum PON berlangsung. Kata Jokowi seperti dilihat di Lik.com selasa 16 Maret 2021. Stadion Papua Bangkit ini berlokasi di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Stadion ini berdiri di atas lahan seluas 13 hektare. Stadion berkapasitas 45 ribu penonton ini dibangun sejak akhir tahun 2016 dengan memakan biaya senilai 1,3 triliun yang diambil murni dari APBD Provinsi Papua. Stadion Papua Bangkit ini juga dikenal dengan nama Stadion Lukas NMB yang saat ini menjabat sebagai gubernur Papua. Sosok Lukas NMB inilah yang mendorong Papua maju sebagai tuan rumah PON ke-20. Atas jasanya, DPRD Papua kemudian mengusulkan perubahan nama Stadion Papua Bangkit menjadi Stadion Lukas NMB. Rencananya, Stadion ini akan digunakan sebagai lokasi acara pembukaan PON 20 pada Oktober 2021 mendatang. Project Manager PT PP Persero Dwi Aji Wijaksono mengatakan pembangunan sudah dimulai sejak akhir 2016 dan ditargetkan rampung pada tahun 2018. Saat ini proses pembangunan mencapai 29% pada tahun 2017 yang lalu. Dwi menampakan stadion dibangun atas lahan seluas 13,7 hektare, luas stadion utama 71 ribu meter persegi. Kompleks stadion ini dilengkapi lapangan latihan seluas 13 ribu meter persegi dan bangunan utiliti seluas 450 meter persegi jelas Dwi. Untuk kapasitas penonton sendiri, Stadion Papua Bangkit yang berlokasi di Nolokla, Sentani, Jayapura ini mampu menampung 40 ribu penonton. Jadi memang ini stadion terbesar kedua setelah GPK. Kalau GPK kan kapasitas penontonnya 80 ribu tuturnya. Stadion ini juga dipersiapkan untuk perlihatan Pekan Olahraga Nasional 2020, Papua menjadi tuan rumah pada pesta olahraga terbesar di Indonesia. Target selesai di Desember 2018. Ini disiapkan untuk PON 2021. Jadi memang penyelenggaraan PON di 2021 tapi di Desember 2018 sudah selesai. Terima kasih telah menonton!